selamat menikmati aku mau ngeliatin cara ngerakit POM ini maksud saya modul CPU POM ini ya guys modul CPU POM ini digital dengan alat yang terbilang sangat sederhana guys pertama kita siapin dulu nih komponen-komponennya guys dalam satu modul itu terdiri dari banyak komponen guys seperti resistor transistor dioda dioda jener transistor regulator soket-soket juga banyak guys karena ini akan dipasang di POM ini digital ya guys ya jadi itu harus komplek pemasangan pemasangan komponennya guys enggak sembarangan dan harus sesuai polanya nah ini pertama kita pilih-pilih dulu nih komponennya yang sesuai dengan tujuan kita yaitu untuk merakit modul CPU POM ini nya guys dari komponen pilih-pilih yang bagus-bagus guys nah udah kita akan bersiap-siap untuk merakitnya guys nah ini dia komponen-komponennya guys saya lihatin semuanya nah ini stok-stok komponen saya guys yang biasa saya pakai untuk merakit mesin-mesin digital POM ini hey guys kita langsung aja pasang ke PCB nya guys disitu ya tempat komponen itu terpasang semuanya guys biar lebih rapi dan lebih mudah guys kita pasang satu-satu semuanya sesuai polanya sesuai disitu ada gambarnya guys gambar setulisannya guys ya kalau yang biasa otakotik elektronika itu pasti tahu baca langsung tahu ini komponen apa yang dipasang di dalam PCB nya guys nah ini kita pasang satu-satu oh ya guys modul yang sedang saya rakit ini itu modul yaitu bisa dual mode guys bisa untuk yang pompa DC ataupun pompa AC dan tanpa memperubah soket ataupun apapun jadi CPU ini nanti bisa dipasang di semua jenis komini guys universal guys maupun pada saya bisa mempunyai juga bisa pokoknya mantap guys nah kita masuk ke penyuliran ya guys ya biar dulu satu-satu yang rapi guys biar bagus hasilnya pelan-pelan aja oh ya guys jangan lupa subscribe ya guys ya like comment kalau mau syukur-syukur desain hehehe nah kita solder semuanya komponen-komponen yang udah kita pasang ke PCB nya guys jadi ada beberapa komponen itu yang mempunyai polaritas dan mempunyai dan tidak mempunyai polaritas guys nah setelah saya disolder kita potongin nih guys kan kakinya panjang-panjang tadi tuh kan bekas komponen-komponennya biar rapi biar mudah untuk proses selanjutnya kita potongin dulu guys ini semuanya setelah selesai kita akan masuk ke proses berikutnya yaitu pemasangan komponen yang lainnya lagi guys kita cek udah kuat baru kita lanjut ke pemasangan komponen berikutnya nah ini soket IC guys soket IC AT316 ataupun ATmega32 guys ya modul ini sudah bisa dipasang ATmega32 juga bisa guys terserah mau yang mana guys kita solder soket IC nya penyelodaran soket IC itu harus bener-bener bagus guys karena ini IC2IC soket ini tuh untuk dipasang IC program guys harus bener-bener bagus kuat biar programnya lancar saat dijalankan guys kita periksa dulu apakah soketnya sudah menempel dengan kuat antara kanan dan kirinya kalau udah kita lanjut solder kaki berikutnya oh ya kaki komponen dari IC IC ini soket IC ini itu terdiri dari 40 kaki guys yang mempunyai yang setiap kakinya itu mempunyai fungsi masing-masing guys jadi jangan sampai antara satu kaki dan kaki yang lainnya itu nempel penyelodaran ya guys harus bener-bener bagus nah ini soket untuk menuju display guys soket IDC namanya guys terlebih dari 10 pin di ini juga harus bagus penyelodaran ya guys pokoknya itu penyelodaran itu harus bagus yang bukan jalurnya itu enggak boleh tergabung ya guys nah ini yang udah jadi guys ini soket LCD nya ini soket tombol dan ini soket input DC ini input sensor itu input tenaga dan ini input pompa ini soket IC ya nah ini soket display nya guys Oke guys Terima kasih guys yang udah nonton thank you banget terima kasih